Wujud dokumentasi Ria Ricis yang jadi bahan pemerasan, tanpa hijab sampai video gym. Youtuber Ria Ricis melaporkan kasus pengancaman dan pemerasan terhadap dirinya. Hal ini terkait adanya sosok yang mengancam untuk menyebarkan foto atau video pribadi milik matang istri tengkuringan itu. Ria Ricis diancam untuk memberikan uang kepada pelaku sebesar 300 juta rupiah jika ingin dokumentasi pribadi tak ingin disebarkan. Jika korban Ria Ricis tak memberikan sejumlah uang antara lain yang disebutkan, terlapor ini adalah 300 juta rupiah. Disebutkan nomor rekeningnya di ancaman itu ke nomor rekening atas nama Ceki. Tutur Kepala Humas Polda Metro Jaya, Kumbes Pol Adi Arisham Indradi, Senin 10 Juni 2024. Ria Ricis sendiri menyebutkan pelaku dapat foto maupun video pribadinya karena ia sempat memberi ponselnya kepada orang yang sempat dekat. Soal wujud foto dan video, Ria Ricis menyebut ada beberapa dokumentasi pribadi yang tak boleh tersebar ke publik. Foto selfie no hijab, video ngecim aku dengan pakaian minim itu yang mau dihiassebar, ungkap Ria Ricis di Instagram story miliknya. Kok bisa? Iya, aku kenal orangnya. Kita punya hubungan baik dulu. Bahkan dari awal aku gak pernah notice nama dia waktu polda sebut ciri-cirinya saking aku berpikir positif. Lalu aku pernah kasih HPku ke dia dan ternyata jadi disalahgunakan, imbunya. Lebih lanjut, Ria Ricis mau anti-wanti warganet untuk berhati-hati sekalipun dengan orang dekat. Kalian ingat kan kemarin aku ada bahas hati-hati soal kasih HP? Ya, ternyata imbas dari aku kasih HP lama aku ke orang, foto dan video pribadi masih bisa diakses, paparnya. Terima kasih.